selamat menikmati selamat menikmati pada tahun 2012 di Jepang itu bermunculan tidak bermunculan ya karena cuma satu muncul satu subgenre untuk buku novel atau buku-buku fiksi yang namanya Ew Misteri atau dalam bahasa Jepang Iyamizu nah, subgenre baru ini bercerita tentang khususnya untuk kisah-kisah yang menceritakan tentang sifat-sifat manusia yang diambil dari sisi-sisi gelapnya. Sisi-sisi yang mungkin bisa dibilang karena gelap, dia mungkin masuk sadis juga. Tapi nanti kita konfirmasi ke Kak Mimin sebenarnya apa sih Iyamisu ini atau EWU ini. Nah, beberapa pengarang Jepang itu juga ahlinya dalam genre ini. Paling, contoh paling terkenalnya adalah Minato Kanai. Nah, beberapa pengarang Jepang lainnya yang juga ahli dalam genre ini ada Mahoukaru Numata dan juga Yukiko Mari. Mereka dianggap sebagai perwakilan dari genre ini. Sorry maaf ribut ya, aku ada tukang yang jualan lewat. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau teman-teman mengemari novel misteri, terutama dari pengarang-pengarang Jepang, mungkin sudah pernah membaca. Nah, kalau teman-teman mau nanti ikut nimbrung atau memberi komentar atau mungkin membetulkan apa yang kami tidak tahu, info-infonya boleh join di kolom live chat. Jangan ragu-ragu, nanti kita akan baca. Atau kalau ada pertanyaan. Oke, karena kita sudah siang, langsung aja yuk kita mulai ke diskusinya. Mungkin aku akan nanya dulu ke Kak Mimin yang udah baca novelnya. Halo, Kak Mimin. Halo, Madri. Halo, selamat teman di wakuku. Halo, Kak Mimin. Siang ini selain Kak Mimin, ada Kila juga ya. Halo, Kila. Halo. Ya, halo. Halo, Kila. Kila. Nah, siang ini kayak tadi yang aku udah bilang kita akan bahas novel confession, terutama juga buku-buku yang bergenre sama ya dengan novel ini, yaitu EW atau Iyamisu. Nah, mungkin sebelum kita bahas novelnya Kak Mimin terangkan dulu isi ceritanya dong atau blub-blubnya. Aduh, susah. Sorry ya. Oke, thank you, Madri. Seperti tadi Madri bilang, teman-teman yang suka dengan genre yang sama yaitu Iyamisu atau uh, mungkin ih gitu kali ya, Madri. Ih, atau ih gitu banget sih. Ada ekspresinya ya. Iya, kayak ih gitu. Mungkin yang lebih paham bisa nanti komentar juga atau mungkin membenarkan karena sejujurnya ini pertama kali aku baca karyanya Minato Kanae yaitu convention. Jadi aku belum terlalu ekspert banget sebenarnya dalam si misteri ini. Buku convention ini aku tertarik baca setelah kita ngobrol-ngobrol waktu itu dengan penerbit Haru. Ingat gak, Madri? Waktu itu ngomongin tentang Akiko Rikako Akiosi dan disebutkan juga ada salah satu penulis yang bagus banget karyanya itu Minato Kanae dan Haru juga akan menerbitkan buku barunya Minato Kanae dan aku tertarik oke sebelum aku masuknya ke situ aku pengen baca dulu karya pertamanya dan ini tuh karya pertamanya Minato Kanae yang langsung bestseller di Jepang itu terjual lebih dari 3 juta copy dan menang penghargaan juga lalu diadaptasi juga ke dalam film dan filmnya juga menang best picture di Japan Awards terus bukunya juga menang penghargaan di pasar Amerika juga jadi makin tertarik untuk baca buku ini jadi buku ini itu bercerita tentang pembalasan dendam seorang guru aku bacain blognya yang di belakang ya jadi Moriguchi Yuko adalah seorang guru SMP saat anaknya yang berusia 3 yang berusia 4 tahun sorry ditemukan meninggal semua orang mengira itu cuma keselakaan nahas akan tetapi Moriguchi yakin anaknya dibunuh oleh 2 dari anak didiknya yang berusia 13 tahun mereka anak kelas 1 SMP karena itu dia tidak akan membiarkan kedua anak itu bebas dia ingin membalas dendam dan balas dendam yang dilakukan itu hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk dan T juga Menteri sudah sebutkan ini itu membahas tentang sisi gelap manusia dan bagi kalian yang suka tentang psikologi mungkin akan suka buku ini karena buku ini membahas tentang psikologis manusia dan sisi gelapnya manusia itu seperti apa seorang guru mungkin kita tahu image guru adalah mengayomi pendidik mengarahkan seseorang ke arah yang lebih benar dan si Yuko ini pun menjadi guru SMP ada guru SD SMP SMA kenapa dia memilih SMP karena menurut dia itu batas usia yang masih harus diarahkan kalau SMA mungkin sudah bisa dilepas atau sudah bisa menentukan pilihannya sendiri tapi kalau SMP anak di masa-masa puber jadi harus diarahkan itu misinya dia tapi ternyata setelah dia mengalami tragedi yang merungut keluarganya dan itu dilakukan oleh muridnya dia tidak bisa menjalankan misinya dia lagi dia tidak bisa idealis lagi sebagai pengayom tapi malah dia ingin membunuh si muridnya ini membalaskan dendamnya dan itu sisi gelapnya dia sebagai manusia mungkin kita mengira itu wajar banget manusia seperti itu ketika keluarganya atau dia mengalami masalah mungkin akan ada balas dendam tapi si siapa Minato Kanai pun menjelaskan ada kok guru yang masih di track yang lurus yaitu suaminya yang juga guru ternyata bisa memaafkan muridnya ini jadi ada yang sisi gelapnya keluar ada yang juga bisa menahan sisi gelapnya itu gitu dan gak cuman menceritakan sisi gelapnya si gurunya ini si Yuko tapi semua karakternya itu dibongkar semuanya dan itu yang membuat aku ih kok gitu banget sih oh ternyata seperti itu manusia ada bola salju dari satu hal bisa bergulir sebagai bola salju yang banyak berantai jadi itu kayak jadi tragedi akhirnya semuanya gitu gitu sih oke oke menarik kalau denger dari penjelasanmu mengenai isi bukunya aku yakin momen-temen di rumah lagi pada buka mungkin toko online-nya Haru di Shopee atau di mana ya kan ngecek terus masukkan keranjang oke mungkin aku nanya dulu kak dari bukan dari ceritanya tapi lebih kan biasanya kalau novel Jepang itu kebanyakan dia menggunakan banyak sudut pandang tokoh-tokohnya ya bisa jadi di awal bab yang cerita si A nanti ada si B gantian nah di novel ini terjadi atau semuanya dari kacamata buku ru ini aja kak di novel ini pun identik dengan gaya Jepang seperti itu ada berapa bab ya ada 6 5 bab dan itu 6 6 bab ya sorry bentar ya aku cek ya ada 6 bab dan itu beda-beda jadi bab pertama itu menceritakan dari sudut pandangnya si Yuko kenapa awal mula tragedi terjadi jadi si Yuko ini disebutkan kan di belakang kalau anaknya terbunuh dan dia ingin balas dendam dan awal-awal aku baca aku tidak terlalu agak membosankan sih karena ini bentuknya monolog itu Madresa Makila aku ceritain bisa dibilang monolog kalau kayak gini jadi itu dia bilang misalkan dia misalkan aku bilang gini oke hari kemarin aku pergi ke pasar aku membeli buah daging sayur oke Madresa kamu bertanya tentang apa sayur apa yang saya beli saya beli sayur sayur blablabla kamu jangan ketahuin saya sayur itu enak nah kayak gitu modelnya jadi selama satu bab hanya monolog dia dia gitu aku lebih suka ada taktokan ini tuh gak seperti itu ini sesuatu yang baru aku pertama kali baca alur seperti ini dan dia di awal di bab pertama aku udah langsung kayak menembak pelakunya siapa di depan semua orang dan di depan pelakunya juga dan dengan belak-belakan mengatakan kalau dia akan balas dendam gitu loh terus di bab berikutnya baru tuh bentuknya bukan monolog tapi bentuknya diary dari karakter lain terus nanti bentuk ketiga dari karakter lain yang menceritakan dari sisi pihak jadi bukan pembunuhnya tapi keluarga pembunuhnya gitu loh Madre jadi banyak nih dari persepsinya tuh banyak banyak banget beda-beda yang mengerucut dan masalah satu ini apa ya mempengaruhi banyak orang gitu gitu oke oke pada akhirnya nanti nyambung gitu ya iya pada akhirnya nyambung dan iya oke oke kalau mungkin Kila nih mau nanya nih Kila kamu ada pertanyaan untuk Kak Mimpin penasaran apa nih tentang buku ini aku penasaran aja gitu maksudnya kan ini lebih kayak ke psycho thriller ya jadinya iya benar ada perasaan merinding gak sih waktu baca gitu kayak jadi kebayang-bayang udanya dampaknya kalau merinding banget sih enggak aku cuman berpikir ih ternyata manusia seperti itu ya pola pikirnya gitu loh ternyata dari satu hal yang kecil triggernya tuh besar banget ya dan paling di akhir di akhir sih halaman terakhir satu dua tiga empat lima lima kalimat terakhir aku masih yang bilang oh oh yang ih gitu sampai akhir pun aku masih yang bilang ih gitu banget gitu enggak yang benar-benar menggidik banget tapi aku jadi berpikir tuh ini kan tentang hubungan anak sama orang tua si Yuko kehilangan anaknya dilakukan oleh si bocah gitu tapi bocah ini pun punya kaitan dengan keluarganya dan itu udah hubungan antara kayak eksistensi diri ketika seorang remaja yang butuhkan eksistensi diri dia tuh bisa melakukan sesuatu yang di luar nalanya gitu loh jadi lebih ke hal-hal yang seperti itu atau misalkan dari omongan sesuatu yang belum terbukti faktanya itu bisa berujung pada perisakan di sekolah dan perisakan itu bisa berujung pada depresi dan depresi itu bisa berujung pada mungkin bunuh diri atau pembunuhan atau keluarganya hancur seperti hal itu sih gitu jadi lebih ke hal-hal yang seperti itu yang menurut aku si Minato Kanai cerdas dalam membombardir hati orang gitu gitu jadi kalau aku sih jadi berpikir seperti ini apakah aku punya kenapa sisi gelap di dalam diri aku yang mungkin aku tidak tahu ternyata ada terus ketika aku pikir-pikir oh mungkin ada juga ya kayak hal-hal kecil aja misalkan mungkin kalian kalau kalian seperti apa aku nanti akan lemparkan pada kalian aku kalau jalan itu sukanya nunduk melihat permukaan permukaan lantai permukaan jalan lah gitu nyari koinnya tau aja maaf banget kalau ada koin ya selain selain nyari koin aku kebiasaan aja gitu nunduk dan kalau ada kayak koloni semut gitu aku pasti akan ngelengkapin ngelengkapin semutnya itu supaya enggak keinjek aku gitu terus kalau di rumah ada semut di meja aku langsung basmi semut itu langsung aku bunuh semut itu jadi sisi gelap aku tuh keluar kalau ada di rumah doang kalau ada semut di rumah karena aku suka makan apa makan di meja tempat aku kerja jadi suka ada semut-semut kecil walaupun cuma satu aku langsung bunuh tapi kalau di jalan walaupun ada banyak aku lompatin gitu loh karena aku tahu Kak kenapa yang di jalan itu enggak mengancam apa ya bukan nyawamu ya tapi kenyamananmu iya benar benar jadi sisi gelap aku tuh keluar kalau aku merasa terancam karena kulit aku lumayan sensitif jadi kalau ada sesuatu aja tuh kayak langsung bentol atau tiba-tiba luka aku enggak tahu itu kenapa datangnya tiba-tiba ada aja luka atau enggak aku khawatir laptop aku disemutin karena aku beberapa kali punya laptop di dalamnya tuh semut keluar-keluar gitu loh saking saking seringnya aku makan di depan laptop itu bercak-bercak mungkin ada sisa-sisaan kali ya jadi ada semut satu pun langsung aku basmi mungkin itu sisi gelapnya ternyata aku menyadari aku punya sisi gelap itu dari trigger yang kecil aku bisa membunuh makhluk hidup yaitu semut kalau kalian seperti apa ada enggak akhirnya setelah mendengar se apa namanya sekilas dari buku konvention ini sisi gelap dari kalian atau kalian belum masih pure-pure aja madre gimana kalau aku sisi gelap aduh kenapa sih kamu tanyain kak ya semua orang punya sisi gelap ya baik itu disadari atau enggak mau disadari tapi apa ya contohnya ya kalau aku sisi gelapnya ya aku bisa ya mungkin mirip kamu ya kak ya aku selalu bilang aku pecinta binatang gitu aku sayang sama kucing sama anjing gitu tapi ya kalau ada kecoa aku langsung semprot kayak my god aku tetap tega membunuh hewan-hewan yang lainnya gitu meskipun ya kalau ya meskipun hewannya kecoa ya kalau yang yang lucu biasanya aku tetap enggak tega ya tapi karena itu enggak lucut aku bunuh-bunuh aja tapi padahal kan itu sama-sama hewan harusnya sama ya tapi kan yang ini aku apa ya pembelaan diri ini kan hama ini kan mengganggu gitu itu tidak kita sadari ya Mbak Dria ternyata kita punya sisi gelap juga gitu ya yang kita ya benar kamu bilang masih pembelaan diri itu adalah hal yang wajar aja gitu ya enggak sih kayak Anup Kak misalkan aku habis baca buku sapiens gitu ya terus aku kan di buku itu dijelaskan kalau sapi yang hasil industri kenapa dagingnya rasanya enak banget gitu ya misalkan itu karena sapinya dikondisikan misalkan dia enggak pernah menggunakan ototnya jadi dia dikandang di tempat yang sangat sempit terus dia diupayakan gimana caranya pergerakan dia yang sedikit itu sama makan dia di kasih makan melulu itu bisa menghasilkan daging yang enak banget yang empuk gitu nah habis baca kayak gitu aku kadang aku enggak makan sapi lagi ah kasihan gitu tapi nanti beberapa hari kemudian aku makan ya enggak gitu lah ya bener bener terus ada juga di buku ini pun tadi aku sempat mengatakan tentang eksistensi remaja jadi ini kan pembunuhnya disebut anak usia remaja 13 tahun menggambarkan juga itu usia yang masih rentang jadi ketika dia ada hubungannya tidak baik dengan orang tua mencari eksistensi dengan perhatian orang tuanya dia bisa melakukan sesuatu yang berbahaya untuk mendapatkan pujian itu gitu loh dan aku ada kutipan disini aku udah dia bilang seperti ini begini saja cukup padahal aku sedari dulu aku cuma ingin dipuji seperti ini oleh seseorang gitu loh yang dia butuhkan itu cuma pujian cuman bilang oh bagus banget ya nak gitu atau selamat ya atau oh kamu belajar dengan bagus atau hal seperti itu hanya pujian aja gitu untuk mendapatkan eksistensi tapi karena tidak mendapatkan perhatian itu dia melenceng dan ya itu berbuat hal yang buruk untuk mendapatkan perhatian itu tapi ada juga diseritakan disini ketika orang tua memuji anaknya terlalu berlebihan membuat anak itu menjadi kehilangan kepercayaan diri dan kepercayaan dirinya kehilangan kepercayaan dirinya itu pun akhirnya berdampak pada hal-hal yang buruk hal-hal yang buruk gitu loh dan orang tua yang terlalu memuji anaknya berlebihan itu jadi digelapkan karena cintanya yang berlebihan gitu gitu jadi banyak banget aspek-aspek disini gak cuman dari satu sisi psikologisnya si Yuko si gurunya ini aja tapi dari orang tua si pelaku dari pelakunya sendiri gitu terus dari temannya si pelaku terus dari contoh kayak penghakiman masal yang sering banget kita saksikan gitu gak cuman di dalam cerita ini tapi penghakiman masal dalam hal kayak netizen komen-komen negatif itu kan penghakiman masal juga kan kita gak tau faktanya kita gak tau perbuatan orang itu benar apa salah siapa yang benar siapa yang salah tapi karena ada apa namanya opini publik jadi kita main ikutan-ikutan aja gitu menghakimi melalui kata-kata terus kita sebar aja dan itu yang berdampak pada orang itu kita kan gak tau apakah akan melahirkan depresi terus depresi itu mungkin bisa berbuah dengan rencana bunuh diri terhadap dirinya dia sendiri atau mungkin dia ingin menyakiti orang lain sebagai pembalasan gitu loh dengan melakukan mungkin pembunuhan atau dengan menyakiti orang lain dengan kata-kata juga gitu karena dia merasa disakiti dengan kata-kata dia balas lagi ke orang lain dengan kata-kata atau mungkin dia menyakiti atau mungkin bukan cuma dia yang tersakiti tapi keluarganya yang tersakiti jadi itu bak bola bak bola salju gitu loh dia berguliran tuh banyak banget dari satu hal yang dikatakan oleh si Yuko ini karena dia merasa telah di apa namanya telah di bunuh anaknya gitu dari satu kata dia berkata satu anak saya telah dibunuh oleh ini 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 lalu banyak lah dan orang-orang gak tau kan itu faktanya benar apa gak karena tidak ada tidak ada kepolisian pengusutan dari kepolisian gitu loh gak ada campur tangan kepolisian gak ada campur tangan pihak yang berwajib hanya dari omongan aja terus bergulir 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 gitu loh gitu social judgment gitu ya social judgment dan ini tuh main mental si gurunya ini Moriguchi Yuko memainkan mental anak-anaknya gitu loh untuk pembalasan dendamnya gitu gitu jadi aku melihat wah ini cukup apa ya cukup realitis juga sih karena banyak bisa kita tarik di banyak hal kayak mulai perisakan aja di sekolah atau perisakan di dunia maya banyak banyak kasus-kasus yang hal-hal sama seperti itu gitu oke oke serem juga ya hanya dari berarti awalnya hanya dari bahasa listan ya kak itu bisa seru kemana-mana ya dari bahasa listan itu dibilang begini-begini-begini terus yang mendengar merasa depresi terus merasa ingin membalas ke orang lain hal seperti itu atau ingin mendapatkan eksistensi lagi gitu loh dari kata-katanya ini dia merasa oh dengan begini saya bisa memanfaatkan ini untuk mendapatkan eksistensi gitu serem juga ya itu jadi pengaruh mau pengaruhi gitu ya akhirnya aku melihat sih betapa bagusnya tulisannya dia dan akhirnya menjadi bestseller di Jepang dan ini tulisan pertamanya dia jadi cukup wow tulisan pertamanya langsung bisa booming gitu dan langsung banyak banget penggemarnya dan langsung disebut dia adalah ratu Iyasumi ratunya U Misteri di Jepang padahal ini terbit tahun berapa ya sebentar ya itu tadi Madri bilang 2006 ya oh dia 2007 diterbitkan 2007 sementara si U Misteri ini kan dipopulerkan oleh kritikus misteri tahun 2006 Awi Himasuki Himasuki jadi aliran ini udah dari 2006 ya terus diikuti beberapa penulis gitu ya benar benar dia menonjolkan sisi-sisi gelap manusia Gila mau nyambung yang tadi Gila tadi kamu sempat keputus aku penasaran aja di cerita ini ada plot twistnya gitu atau misalnya lurus-lurus aja gitu dari asumsi yang udah diceritakan di summary di belakang gitu atau ada kejutan-kejutan lainnya oh banyak banget kejutan-kejutannya dari rencana pembunuhannya rencana balas dendamnya si Moriguchi Yuko ini dia awalnya memerencanakan satu hal dan dia ungkapkan rencana itu langsung kepada si pelakunya yang membuat pelakunya itu langsung stres langsung depresi karena tahu rencananya ini terus ternyata rencananya ini ada plot twistnya terus di belakang pun ada perubahan plot twistnya lagi jadi berapa banyak plot twist lah gitu gitu sih dan dari apa namanya latar belakang si siswa-siswa ini melakukan melakukan pembunuhan ini pun ada plot twistnya juga gitu jadi cukup menarik sih awal-awalnya kan aku bilang aku tadi agak-agak membosankan gitu kan tapi pas si Yuko-nya itu mencanangkan atau membeberkan dia akan melakukan pembunuhan aku bilang waduh waduh ini beda banget ya dan caranya dia itu benar-benar beda banget dari pola-pola pembunuhan lainnya caranya dia benar-benar kalau orang mungkin ingin membalas dendam ingin membunuh orang dia itu bunuh aja langsung kalau ini bunuhnya itu secara perlahan-lahan dan itu merusak mental merusak mental si orang yang menjadi targetnya gitu oh serem kak iya bertahun-tahun soalnya rencana dia itu akan merusak mental orang ini selama kayak 15 tahunan ke muridnya itu iya ke muridnya ini kedua muridnya ini dan itu dipaparkan di depan semua orang terus akhirnya di bab-bab berikutnya dijelaskan ketika bagaimana perasaan si muridnya ini ketika mendengar itu kan diawalkan hanya dari sisinya si Yuko dari satu sisinya doang terus nanti bab lainnya baru disebutkan ketika muridnya ini mendengarkan itu seperti apa perasaannya dia dan apa yang kemudian dilakukan apa yang dilakukan oleh dia dan efeknya seperti apa kepada keluarganya dan panjang runutannya gitu 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 sih oke oke keren keren ingat teman-teman masukkan keajaran check out sudah tertarik dari pamparan Kak Mimin ya aku jadi tertarik beli buku lainnya yang si Minato karena ini ada yang namanya Pedans atau Penans gitu ya aku lupa Penans ya aku kayak tertarik akan membeli juga dan si Minato Kanai ini penulis favoritnya itu dia ngefans sama Agatha Christie itu sama Kego Higashino juga jadi aku gak salah arah gak salah jalur ternyata satu jalur Agatha Christie siapa yang gak tau gitu kan ya cara dia mengekspresikan gitu dari sisi western ternyata dari sisi easternnya yang Asia aku pun juga suka dengan Higashino gitu jadi ya oke tidak salah berarti orang-orang menyukai buku-buku ini kamu nangkep gak gak nyambung gak gaya gaya ceritanya si Minato Kanai ini dengan penulis-penulis favoritnya kalau dengan si siapa Agatha Christie pasti berbeda ya Madri ya pola dari menjelaskan penulis-penulis misteri western barat dengan Asia berbeda tapi kalau dari si siapa Higashino agak-agak mirip sih Madri karena dari awal pun kita udah tau kan siapa pelakunya dan apa yang dilakukan tapi gak tau bagaimana caranya dan motifnya seperti apa kita gak tau itu baru dijelaskan di perjalanan alurnya gitu cuman dari awal tuh ya kita udah tau ini tentang apa dan siapa yang melakukannya udah tau gitu gak bisa gak perlu menebak-nebak lagi kayak Higashino kan kita gak perlu menebak tuh siapa yang melakukan pembunuhan siapa yang melakukan kejahatan tinggal dicari bagaimana cara dia melakukannya dan apa motifnya gitu dan ini pun diketahui baru di apa bak karakternya masing-masing kan ada dua pembunuh baru di setiap karakternya itu diceritakan apa yang menjadi triggernya dia untuk melakukan pembunuhan dan itu triggernya hanya satu ucapan doang satu kata doang gitu dan akhirnya kita disadar itu tuh betapa besarnya peran dari satu ucapan doang gitu kita gak tau kan mental orang seperti apa kita ngomong sesuatu itu mungkin ada orang yang masuk ke kiri keluar kanan tapi ada juga yang masuk ke kiri langsung ke hati terus langsung diperbuatkan gitu ya 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 benar-benar kadang kadang juga mungkin aku lagi suasana hati gak enak gitu ya terus ada kata-kata yang sebenarnya kalau suasana hati lagi biasa aja itu gak masalah tapi karena mungkin lagi banyak pikiran banyak kerjaan banyak tekanan jadi lebih sensitif jadi betul sih kak aku setuju banget oke jadi walaupun ini misteri novel jadi kok banyak banget ya pelajarannya aku bisa ambil dari ya dari cerita-cerita beginian gitu romnya dapet pelajarannya dapet oke oke gak boleh seperti itu oke bener-bener berarti buku emang banyak manfaatnya kan kak iya bener gak peduli genre-nya apa mau komik pun pasti ada manfaatnya iya gak sih betul apa gila mau nambahin apa gila menarik ini gaya gaya misteri antara western sama eastern kan karena kayak tadi udah dibiliin ya kilang-menghilang gak ada internetnya mungkin kalau misalnya pelan-pelan dari trace-nya gitu tapi kalau eastern style kan lebih ke oh udah jelas kok pembunuhnya nah kita yang tracing itu adalah motifnya gitu jadi kayak explicit dan implicit padahal kehidupan nyata gaya komunikasi western kan yang cenderung explicit sedangkan eastern yang implicit tapi di misteri malah jadi terbalik iya benar benar-benar itu sih bedanya itu yang membuat aku jadi suka walaupun dulu aku juga lebih suka ke western tapi setelah mendapatkan buku-buku jelit japan literatur aku jadi lebih tertarik sih kesini karena itu kayak apa ya membuat aku lebih gak perlu mikir-mikir lagi fokusnya tidak lagi mencari siapa pelakunya tapi fokusnya lebih dalam lebih mainin ke emosi lebih mainin ke mental lebih mainin ke psikologinya gitu aku juga jadi pengen beli dicobain lah cobain satu buku japan literatur yang misteri yang kena banget pasti semoga ya gak bisa juga menjudge bakal kena ke semua orang tapi nagih bener oke tapi emang bener kalau itu nagih kita jadi pengen baca yang lainnya lagi yang lainnya lagi yang lainnya lagi ingat kondisi kantong masih tanggal muda mungkin masih bisa satu buku dimasukin ke keranjang kan ya bener eh sekarang 88 loh oh iya hari ini 88 ya kemarin aku baru beli padahal aku lupa ada 88 aku masukin keranjangnya kemarin banget tanggal 7 tapi yang aku beli juga ada promonya sih jadi ya gak masalah lah ya jadi kalian mungkin bisa ngecek tuh di Gramedia terus di Haru terus dimana lagi di Mizan dimana lagi toko-toko buku penerbit-penerbit buku mungkin masih banyak apa namanya diskon-diskonan ya ya bener masih banyak yang penting belinya yang original mau beli di mana aja bebas di marketplace sekarang banyak apa bebas ongkir ya bener-bener oke ya teman-teman ini bukan aku mau pengaruhi kalian untuk belanja ya tapi sekedar cerita aja dan sekarang 88 istimewa oke Kak Mimin mungkin pertanyaan dari aku ya nanti mungkin kita mau nanya lagi jadi pengakuan di judul ini tuh ngaku apa sih Kak spoiler gak ini jawabannya ya bisa jadi spoiler si Madre ya pengakuan dari si Yuko terus dari si dua anak ini kenapa dia melakukan hal tersebut apa yang melatar belakangi gitu loh tadi aku bilang si Yuko melakukan pembunuhan karena ada kaitannya dengan anaknya kan anaknya dibunuh gitu loh hubungan ibu dengan anak terus si dua siswanya ini melakukan sesuatu karena ada hubungannya dengan ibunya juga gitu hubungan antara mereka si anak A dengan ibunya dan si anak B dengan ibunya gitu nah apakah hubungannya ini itu kalian bisa baca disitu gitu hubungan-hubungan ini yang menghasilkan pengakuan pengakuannya iya pengakuan pengakuan confession judulnya oke oke keren-keren sebenarnya sih aku memerceritakan aku udah gatel cuman nanti aku dibombardir tukang spoiler nanti spoiler ya oke oke aku gak menyudutkan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan berbau spoiler oke kak untuk apa jelit ya japan literatur lainnya yang sejenis dengan Minato Kanai ini apa lagi kak kalau karena ini aku gue pertama kali baca ya si Minato Kanai cuman aku cek-cek juga apa sih yang mirip-mirip dengan si Minato Kanai dari Akiosi Rikako itu ada namanya The Dark Maidens aku belum beli sih aku belum baca aku baru baca ya Absolute Justice The Girls in the Dark tapi yang The Dark Maidens apakah sama kayaknya beda deh seberapa gelapnya The Dark Maidens dengan dibandingkan yang dua aku udah baca aku jadi penasaran juga terus ada juga tadi kamu bilang Mahokura Mahokaru Numata ya sempat kan di awal itu sebut itu buku pertamanya bukunya dia yang berjudul Nancore itu katanya buku yang pas untuk memulai mengguluti si Iyamisu misteri ini bisa mulai dari situ dari si Nancore ini buku Nancore gitu cuman aku belum tahu bisa udah ada atau belum terjemahannya di Indonesia kalau untuk yang Nancore ini dari Mahokura Mahokaru Numata saya Mahokaru Mahokaru Numata Rikako Akiosi aja aku sudah baca berapa masih kebelit-belit kalau salah menyebut namanya maaf ya sensei-sensei itu iya gak apa-apa kak karena memang nama asing buat kita jadi kemungkinan kita salah mengafalkan pasti ada yang penting kan maksudnya gak sengaja iya aku jadi penasaran sih apakah si IU misteri ini akhirnya diadaptasi juga ke literasi misteri Indonesia apakah sudah ada penulis yang mengambil desisi gelap manusia juga sebagai bahan tulisannya aku penasaran kalau kamu punya apa namanya referensi atau teman-teman juga punya referensi bisa kasih tahu juga ya mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar aku mungkin ada pengalaman untuk yang Indonesia mungkin salah satu atau beberapa bukunya Eka Purniawan itu juga ada yang tapi gak yang secara khusus mengekspos sisi gelap manusia tapi beberapa tokohnya menceritakan diceritakan memiliki sisi-sisi gelap gitu kalau dari Western ada gak aku lagi kemarin kan buka-buka keranjang kan buka-buka online shopping gitu karena aku mau beli sesuatu aku lagi nyari fantasi dari penulis Western juga misteri penulis Western supaya ada apa namanya ada perbedaan aja sih ada kan rekomendasi selain Agatha Christy oke mungkin teman-teman punya rekomendasi untuk kami min untuk aku atau untuk gila silahkan tulis di kolom komentar kalau menurutku ada aja sih kak beberapa psikologi trailer gitu tapi judulnya lupa apa ya lebih ke horror mungkin yang kepikiran kayak seri-serinya Stephen King ah ya Stephen King itu ya bener-bener misteri yang misterinya itu bukan hantu tapi lebih ke teror ya gila ya teror ya sejenis itu banyak sih kalau kalau di versi barat Edgar Allan Poe kalau yang udah lama ya oke oke Stephen King itu raja misteri itu ya benar-benar di filmin juga banyak aku juga penasaran dengan filmnya ini si convention tapi kayaknya susah mencari ada gak ya di platform TV nah gak tahu nanti kita cek di streaming berbayar ya kalau ada berbayar juga nasaran oke aku pertanyaan dari aku udah sih mungkin dari kilah masih ada pertanyaan gak untuk kami Min kayaknya udah sih malah jadi tertrigger juga untuk belanja ya silahkan dimasukkan keranjang dan check out aku juga belum lihat lapan-lapan habis ini ya oke mungkin terakhir dari Kak Mimin untuk teman-teman di rumah menurut Kak Mimin bacaan ini kalau dibaca oleh teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah membaca jenis bacaan kayak gini itu cocok gak atau apa yang harus diantisipasi Kak cocok-cocok aja sih Mada untuk siapapun yang baru pertama kali baca jelit atau baca buku misteri Iyamisu ini gak ada masalah menurut aku antisipasi gak yang parah-parah banget yang sampai depresi putih depresi atau gimana cuman tercengang aja oh kok gitu ya gak sampai yang harus mempersiapkan diri harus dalam suasana hati yang senang atau yang seperti apa enggak kan ada ya buku-buku yang seperti itu kemarin pun aku barusan mesej-san sama teman aku dia posting sesuatu buku di Instagram terus aku tanya buku apa nih ini bukunya bagus banget tapi harus hati-hati bacanya karena setelah baca ini berapa hari pun masih kepikiran gitu loh itu tuh kayak mempengaruhi mentalnya banget gitu tapi untuk buku ini enggak sih cuman lebih terbuka aja mata kita kayak yang saya bilang tentang perisakan lebih berhati-hati dalam berucap karena kita gak tahu orang itu menerimanya seperti apa kita gak tahu tuh sisi gelap orang itu akan keluar seperti apa mungkin oke salah satu pengunuhnya ini di dalam keluarganya keluarganya tuh melihat baik banget anaknya gak ada masalah terus berapa bulan sebelum kejadian tuh mereka fine-fine aja terus paling mereka melihat berita pembunuhan di TV cuman bilang ya ampun ada lagi pembunuhan keluarga itu mati anak ini membunuh keluarga atau ibunya atau orang tua membunuh anak seperti itu cuman bilang oh tapi ternyata jeng-jeng-jeng keluarga dia mengalami hal tersebut oh ternyata keluarga saya juga gitu loh yang kita gak tahu sebelumnya seperti apa kayak kejadian sama keluarga kita atau kejadian sama orang terdekat kita karena hanya ya itu dia satu kata doang itu yang bisa mengubah segalanya dan mengeluarkan sisi gelap orang sisi gelap dari seseorang gitu gitu sih lebih keterbuka pada banyak hal sih Madre sama orang tua pun juga kayak aku bilang terlalu mujian aku sebenarnya gak baik gitu gitu tapi tidak memberikan perhatian kepada anak pun juga gak baik gitu jadi harus yang balance lah gitu berlebihan anaknya jadi merasa minder terus merasa sebenarnya gue gak kayak gitu kok kenapa harus dipuji-puji terus gitu terus akhirnya membandingkan kepada orang lain gitu terus kalau yang satu merasa mendapatkan perhatian mencari-cari perhatian dan mencari-cari perhatiannya itu dengan cara yang salah supaya dengan hal yang kecil gak kena hal yang sedang gak kena yaudah hal yang gede aja yang kena gitu oke oke jadi harus seimbang ya teman-teman tadi Kak Wildo bilang balance berlebihan gak baik kekurangan kekurangan juga gak baik oke kalau gitu kita sudah hampir 45 menit aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton diskusi kita siang ini diskusi akhir pekan di PAN nah teman-teman yang ingin tahu info-info mengenai buku-buku yang kami baca bisa follow IG di Mabuk Buku atau bisa juga subscribe channel kita di Mabuk Buku di Youtube untuk mengikuti diskusi-diskusi kita selanjutnya oke kita jumpa lagi di minggu depan terima kasih banyak Kak Mimin dan Kila terima kasih sudah sharing dengan kita buku yang seru banget ini semoga encourage teman-teman untuk membaca lagi lebih banyak jangan lupa kita baca sampai Mabuk bye-bye 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 selamat menikmati